Hai guys, selamat datang di Doyan Wisata. Jika kamu sedang berkunjung ke Pulau Madura, rasanya kurang pas kalau tidak berkunjung ke Pamekasan dan menikmati tempat wisatanya. Salah satu tempat wisata di Madura yang cocok untuk dikunjungi adalah nuansa perbukitan di Pamekasan. Tapi selain itu, Pamekasan juga punya tempat wisata lainnya loh. Saya Atis dari Doyan Wisata, yuk sama-sama kita majukan masyarakat sekitar Pamekasan dengan berlibur ke tempat wisata lokal. Tapi sebelum mulai ke nomor pertama, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya, biar kamu selalu tahu update destinasi wisata atau surga-surga yang ada di Indonesia. Wisata Pantai Jumiang Objek wisata Pantai Jumiang ini adalah salah satu tempat wisata Pamekasan terfavorit. Pantai Jumiang ini merupakan tempat wisata yang hits dan tidak pernah sepi oleh wisatawan. Berbeda dengan tempat wisata pantai pada umumnya, Pantai Jumiang terletak di dataran tinggi desa Tanjung, kecamatan Pademawu. Pantai ini biasanya ramai, terutama pada akhir pekan dan selain menikmati keindahan pantai, kamu juga bisa mencoba berbagai wahana permainan air seru di sini. Wisata Bukit Kehiang Wisata Bukit Kehiang Bukit Kehiang ini menawarkan keindahan Pamekasan dari ketinggian. Bukit Kehi, destinasi wisata yang dibuka pada tahun 2021 di Pamekasan ini menarik begitu banyak perhatian masyarakat setempat. Banyak orang datang ke tempat ini untuk menghabiskan waktu luang sambil menikmati keindahan pemandangan setempat. For your information nih guys, sebelum dijadikan objek wisata yang bagus, tempat ini hanyalah sebuah lapangan sepak bola yang jarang digunakan kecuali pada acara-acara tertentu. Wisata Terpadu Burunan Pademawu Ini adalah sebuah desa yang berhasil dikelola dengan baik untuk menjadi tujuan wisata. Cocok untuk dikunjungi rombongan seperti keluarga atau rombongan sekolah. Ada banyak kegiatan yang bisa kamu lakukan ketika berwisata ke sini. Beberapa di antaranya adalah kegiatan melihat kebun buah dan bunga, menaiki wahana sepeda air atau sekedar duduk-duduk di gazebo desa yang disediakan sambil kulineran. Pelabuhan Berantak Jika kamu ingin menghabiskan masa liburan di Pamekasan dengan memancing, maka Pelabuhan Berantak Pesisir Pamekasan adalah tempat yang tepat untuk kamu. Pelabuhan Berantak di kawasan Berantak Pesisir telanakan Pamekasan Madura menjadi tempat favorit keluarga setempat untuk menghabisan hobinya, yaitu memancing. Mereka biasanya pergi ke sana setelah pulang kerja. Beberapa dari mereka bahkan membawa serta keluarga mereka. Monumen Arek Lancor Arek Lancor sebagai monumen paling terkenal di Madura. Madura memiliki beberapa tuguh, salah satu yang terkenal adalah tuguh Arek Lancor. Tepatnya berada di pusat kota Pamekasan. Monumen yang terdiri dari lima tongkat atau senjata Madura ini berdiri tegak di pusat kota dan dikelilingi oleh dua pusat peribadatan. Masjid Agung Asuhada, tempat ibadah umat Islam, dan gereja katolik Maria Ratu yang merupakan pusat terbesar ibadah umat Kristiani di Pamekasan. I think they want me to settle, there's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through. Just to be in control of my life soon. All the negativity, man I'm immune. I don't really need a mask with all I bent. Wisata Pantai Talang Siring, Pamekasan Tak jauh berbeda dari Pantai Jumiang, lokasi wisata bahari Pantai Talang Siring, Pamekasan juga tidak pernah sepi pengunjung. Baik pengunjung lokal maupun pengunjung dari luar daerah. Mereka tertarik untuk datang menikmati fasilitas Pantai Talang Siring. Pantai wisata Talang Siring berada di pinggir jalan menuju kota Sumeneb. Tepatnya berada di jalan utama Pamekasan, Sumeneb. Rawa Mangunan Rawa Mangunan terletak di desa Tanjung Kecamatan Pademau dengan daya tarik hamparan hutan bakau dan perairan yang cocok untuk sepot foto dan memancing. Rawa Mangunan masih belum sepenuhnya dikelola oleh pemerintah. Namun keindahan rawa dan pemandangan yang indah cukup menarik wisatawan untuk berkunjung ke tempat ini. Meski begitu, kamu bisa mengunjungi tempat ini dengan nyaman. Eko Wisata Mangru Pelembu Jika kamu mencari tempat wisata yang juga bisa membuat anak-anak hingga dewasa belajar sesuatu, kamu bisa berkunjung ke Eko Wisata Mangru Pelembu di Pamekasan ini. Destinasi wisata ini punya panorama dari hutan mangrove seluas 46 hektare, dan tidak ketinggalan panorama dari pantai di dekatnya. Iya, jadi selain berwisata menikmati panoramanya, kamu juga bisa belajar tentang mangrove di sini. Puncak Ratu Pamekasan Puncak Ratu Pamekasan Destinasi wisata Puncak Ratu Pamekasan, Madura menjadi salah satu tempat nongkering favorit anak muda. Dikutip dari berbagai sumber wisata, pembangunan tempat wisata yang satu ini berawal dari inisiatif seorang teman yang memiliki keinginan untuk melakukan wisata. Dan iya, tempat wisata ini dibangun di tanah milik pribadi, bukan milik pemerintah. Suasana kawasan sekitar wisata ini memiliki keunikan gaya arsitektur yang dirancang langsung oleh salah satu arsitektur Madura. Gagah Dream Park Sebagai penutup, doyan wisata rekomendasikan sebuah taman bermain yang cocok untuk kamu dan seluruh keluarga kunjungi. Ini adalah sebuah taman air yang punya sejumlah kolam dengan ketinggian berbeda, juga sejumlah wahana air yang menyenangkan. Selain itu, kamu juga bisa mencoba berbagai kuliner yang tersedia di seten-seten penjual makanan. Dan selain warna air, tempat wisata ini juga menyediakan wahana keren lainnya. So guys, itulah tempat wisata terbaik di Pamekasan pilihan kita. Jika kamu suka, jangan lupa like and share ke temen kamu ya. Biar mereka juga dapat rekomendasi terbaik pilihan doyan wisata. Sampai jumpa di video selanjutnya.